Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini materi perkulian kita kita lanjut ke superlatif masih sambungan dari pembahasan pada topik sebelumnya tentang komparatif musik 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 nah di superlatif kita menggunakan perubahan bentuk dari komparatif ke superlatif seperti perubahan bentuk ER menjadi bentuk EST untuk kata sifat dengan satu subkata berikutnya kita juga mengganti more di depan kata sifat menjadi the most lalu kita ganti less menjadi the least ini adalah perubahan bentuk dari lebih ke paling karena superlatif ini artinya paling ya contoh kalau kita menggunakan kata sifat long artinya panjang maka bentuk komparatifnya adalah longer lebih panjang dan bentuk superlatifnya adalah the longest artinya paling panjang berikut dengan kata sifat yang diakhiri oleh huruf Y yang artinya ini easy artinya mudah bentuk komparatifnya adalah easier dengan mengganti huruf Y ke I lalu tambahan ER artinya lebih mudah dan bentuk superlatifnya adalah the easiest yes jadi masih kita mengganti Y ke I lalu tambahannya EST oke sementara kata sifat dengan suku kata lebih dari satu seperti expensive yang artinya mahal maka bentuk komparatifnya adalah more expensive lebih mahal dan bentuk superlatifnya adalah the most expensive paling mahal oke paham ya sementara dengan less ini bisa dipakai untuk seluruh jenis kata sifat baik satu suku kata ataupun lebih dan bentuk palingnya adalah the least ya terus kita juga mempunyai irregular superlatif yaitu the best seperti perubahan bentuk good baik better the best gitu ya lalu the worst dari bentuk kata sifat bad worst and the worst ini farest dari perubahan kata sifat far yang artinya jauh lalu the most paling the least ini paling kurang oke berikut we are going to talk about the world record berikut anda akan melihat video and after watching the video I hope you can make some sentences using superlatifs silahkan ditonton videonya lalu dibuat kalimat berdasarkan video tersebut menggunakan kalimat superlatif tersebut berdasarkan berdasarkan My legs are burning but it was worth it. This is our popcorn machine. . . . . . . . . . Terima kasih telah menonton Alright, another activity after watching the video I want you to look at information you need on the table below And the exercise here require you to circle the correct answer Jadi ada table, disini kita akan membandingkan mesin A, B, C, D, dan E berdasarkan hasil testnya Mulai dari kilometernya, top speednya, sound level and view consumption Jadi kita akan bandingkan misalnya untuk kilometernya Berapa kilometer per second ya, per detik Maka engine A mampu mencapai 11,48, B 13,19, dan seterusnya Sementara untuk top speednya Dalam satuan miles per hour Engine A sampai ke 44,1 Engine B 44,4 mil per hour Terus engine C 48 miles per hour Dan seterusnya, dan seterusnya Kemudian kita lihat hasil test resultnya di sound level Dengan satuan decibel Ini engine A nya 118 decibel Engine B 106 decibel, dan seterusnya Kemudian penggunaan bensin Berdasarkan gallon per hour nya Ini engine A menghabiskan 3 gallon per hour Terus engine B 4 gallons per hour Setelah kita bandingkan Anda diharuskan untuk menjawab Ini sudah kelihatan ya Memilih jawaban yang tepat Yang ada dalam tanda kurung Seperti ini The bla 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 Engine was the engine C Jadi engine C ini adalah yang paling cepat Atau paling lambat Nah, kalau kita lihat Bicara tentang kecepatan Ini kita lihat dari top speed ya Berarti yang paling cepat disini adalah Engine C yaitu 48 atau 48 miles per hour Berarti dia yang paling cepat Jadi kita lingkari seperti berikut soal circle ya Kita lingkari jawaban yang benar Selanjutnya Tugas Anda bicara tentang The most rapid Atau the last rapid acceleration Accelerasinya Berdasarkan kilometer per second tadi ya Adalah engine C Jadi engine C ini Yang paling bagaimana Terus Terus Berdasarkan suara tadi ya Sound level Decibelnya Yang engine B ini Apakah the quietest yang paling tenang Atau the noisiest yang paling bising Ini nanti Anda lihat juga di table Lalu Berikutnya nomor 4 Berdasarkan konsumsi bahan bakar Apakah engine A, B, C, dan D Yang mengkonsumsi the lowest Artinya paling sedikit bahan bakar Tinggal dipilih aja Lalu di lingkari Maka nanti jawaban Anda Tuliskan jawabannya saja Berikutnya Masih seputar pengilihan Engine A, B, C, dan D Sampai E diseninya Kita bandingkan Berdasarkan spesifikasi 1, 2, 3, 4 Dan Anda juga punya Pilihan 1 sampai 4 Seperti ini Dan seperti tadi You are required to choose the correct answer Berdasarkan opsi yang diberikan Dalam tanda kurup Silahkan dikerjakan Berikutnya You need to discuss this problem And agree on the best solution Jadi kita akan Mencarikan solusi Untuk sebuah permasalahan You and the other member of your group Work on an oil rig in a desert Jadi ini ceritanya Anda di timnya Ada tim Ada kelompok Yang bertugas di oil rig Ini adalah lokasi penambangan minyak Di sebuah desert Dan the rig ini Lokasinya sekitar 130 km dari kota terdekat The town has a small airport Airportnya kecil And there is no road Tidak ada jalan between the town and the rig Tidak ada jalan antara kota tersebut Dengan lokasi Tempat Anda menambang minyak tersebut And the aircraft cannot land Tidak bisa mendarat Incendi Ini in ya Incendi And rocky Di dataran yang berkasir Pasir dan berbatu With some hills Dengan berbukitan Tidak bisa mendarat aircraftnya disitu So Your team Need to transport small teams Of 3 to 8 engineers Nah ini Misinya Anda adalah Mengantarkan tim kecil Yang terdiri atas 3 sampai 8 engineers Oke Ke sebuah Ketempat tambang tersebut Dengan Mengangkat sebuah Drilling equipment Yang berat ya Di antara Airport dan Direktat Nah Tim Anda ingin membeli Mobil dengan 4 patak gitu ya Dengan fitur sebagai berikut Ini ada fiturnya Long wheelbase High clearance Tinggi Karena dia perbukitan Berbatuan juga Tadi Terus Powerful engine Harus Karena medannya sulit Lalu Space For up to 8 passengers Kalau bisa Lebih dari 8 penumpang Low fuel consumption Bensinnya Irit Large fuel tank Tempat bensinnya Cukup besar Jadi bisa banyak Disi bahan bakar Towing power Jadi bisa Menarik kendaraan lain juga Kalau dibutuhkan Lalu ada High cap Ini capnya tinggi Biar bisa Lihat apa yang di depannya Dengan mudah Dan Otomatis harganya juga Cari yang paling murah ya Kira-kira beginilah Gambarannya Kira-kira yang Anda diberikan alternatif Seperti ini Ada Pilihan Beberapa pilihan Pilihan A Land Rover Defender Ini bukan kendaraannya Dengan kriteria Seperti ini Mulai dari Tinggi Jumlah penumpang Harga Ukuran engine Wing power Ground clearance Clearance Speed Konsumsi bahan bakar Wheelbase Dan tank Penyimpanan bahan bakar Yang berapa liter 75 liter Kita bandingkan dengan Pilihan B Jeep Cherokee Maaf kalau salah sebut Namanya Ini kriterianya Choice C Toyota Land Cruiser Dengan kriteria Seperti ini Dan Choice D Mitsubishi Outlander Dengan kriteria Seperti ini Oke Jadi ada Empat alternatif Yang bisa Anda pilih Untuk Menjalankan Misi tadi Mengangkut Engineers Lalu juga Membawa Beberapa Peralapan berat Kan Lalu Tugas Anda Nanti Setelah Memilihnya You're going to Write a short report On your meeting Tuliskan Laporan Tendek Terhadap Akan Hasil Diskusi Anda itu Lalu Give your group's Decisions And Reasons Kasih alasannya apa Boleh pakai Headings ini Pengantar seperti Introduction Kita mulai dari Introduction ya Anda bilang Our team held to meeting yesterday In your review Kok bisa jadi Rukti In your review Our team held to meeting yesterday To choose Bla 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 Misalnya Mitsubishi Outlander To do some reasons Pasti tahu Terus Bandingkan We compare Kita sudah Membandingkan Spesifikasi Dari keempat Vehicles Tadi Hasil Perbandingannya Kalau Toyota Land Cruiser Memiliki The longest wheelbase Misalnya Ini contoh aja Terus Decision making We decided to buy Bla 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 Because of It's Bla 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 Jadi Ada Pengantar Ada Perbandingan Yang sudah Anda lakukan Lalu Terakhir Keputusan Nah Berarti Guys Berarti Ini Semua tugas Pada meeting Ini Anda kerjakan Berkelompok Nanti Kelompoknya Kita bagi Di grup Jadi Satu Kelompok Itu Memiliki Satu Keputusan Yang sudah Didiskusikan Dan nanti Dibuatkan Laporannya Seperti ini That's all For our meeting Today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih